Timnas U17 Indonesia menelan kekalahan di laga uji coba Timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan. Duel Timnas ini digelar di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi pada Rabu 30 Agustus 2023. Garuda Asia harus tumbang dengan skor 0-1 meski Timnas Indonesia sudah tampil percaya diri sejak babak pertama. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 antara Indonesia melawan Korea Selatan U17 masih bertahan. Satu-satunya gol kemenangan Korea Selatan dibukukan oleh Baik Kaon pada menit ke-65. Korea Selatan bahkan nyaris menambah gol pada menit ke-78 setelah mendapat penalti yang dieksekusi oleh Lee Jae-Hwan. Namun tendangannya membentur mistar. Dua menit setelahnya, Indonesia balas menyerang lewat tendangan keras Ahmad Zidane yang masih melebar di kiri gawang. Akhirnya tidak ada gol lagi yang tercipta pada sisa pertandingan. Kekalahan ini menjadi bahan pembelajaran yang penting bagi anak asuh Bima Sakti untuk menyambut gelaran Piala Dunia U17 2023. Setelah duel ini, Timnas dikabarkan akan melakukan pemusatan latihan selama dua bulan di Jerman. Terima kasih telah menonton!